Jadi sebenarnya kalau untuk Smartfriend kita itu sudah punya jaringan di Jepang dari tahun 2015 akhir Desember 2015 tapi untuk package Super 4G roaming Asia Pacific yang 2GB 150.000 7 hari itu baru kita launching di 2019, awal 2019 untuk di Jepang sendiri kita menggunakan operator Entity Docomo jadi kita bekerja sama dengan operator Entity Docomo disini kemudian untuk yang kemarin jadi unfortunately we are unlucky gitu ya begitu kita tiba disini ada sedikit lean down tidak masalah dengan roaming patternnya, roaming patternnya aman tapi memang ada lean down disisi kita yang membutuhkan beberapa waktu untuk bisa up kembali jadi memang efeknya gak cuma roaming di Jepang tapi semua data roamingnya Smartfriend itu kena efek karena memang lean down ini nah untuk settingan di Jepang sendiri disini ada 3 step aja sih yang sebenarnya mesti kita lihat yaitu setting MC jadi sebenarnya seamless tapi untuk kita speed up ke proses sometimes kita kasih tau ke customer untuk manual select aja gitu jadi ini tadi ya masuk ke yang gambarnya Smartfriend kemudian masuk ke roaming service kemudian masuk ke select mode manual, better manual karena untuk speed up kemudian Smartfriend Roaming nah salah satu untuk roaming di Jepang kita membutuhkan SIM card yang compatible salah satu indikator yang bisa dilihat oleh subscriber eh SIM card ku compatible apa enggak adalah dari sininya begitu dia klik roaming ya dia klik gambar Smartfriend roaming service nya ini gak muncul itu berarti roaming nya dia eh SIM card nya gak compatible gitu nah itu tadi step pertama memastikan bahwa kita menggunakan Smartfriend Roaming MC kemudian yang kedua adalah ini yang standar ya masuk ke connection untuk mastiin yang namanya APN APN itu kegunaannya untuk data kita jadi habis connection kita masuk ke mobile network kemudian pastikan dulu ya datanya data roaming nya harus on kemudian ini access point name access point name ini kita pilih Smartfriend 4G kalau gak muncul maka kita bisa add kita tulis aja disini untuk name sama APN nya Smartfriend 4G gak usah pakai spasi nyambung Smartfriend 4G Smartfriend 4G kemudian di save habis itu tinggal kita pilih itu step kedua nah step ketiga network mode nya pastikan aja 3G only tiga step itu aja kemudian kita